Intro Pamer corak helm baru, tanda optimisme Mark Marquez kembali ke MotoGP 2021 Desain helm bisa menjadi wadah bagi para pembalap untuk mengekspresikan identitas mereka ketika mengendarai motor Meski harus absen dari 13 balapan pada 2020, rider Repsol Honda Mark Marquez ternyata mempersiapkan desain spesial untuk musim 2021 Pada balapan pertama tahun ini di MotoGP Spanyol, pada Juli lalu, Marquez tak memakai desain helmnya sendiri Melainkan memakai desain buah karyanya dengan sang adik Alex Marquez Yang menggambarkan kegiatan mereka, selama karantina di rumah akibat pandemi Covid Helm tersebut pun dilelang untuk kegiatan amal demi mengurangi penyebaran Covid Rencananya, Marquez menggunakan desain helmnya sendiri pada balapan kedua di seri Andalusia Sayangnya, ia harus absen sampai akhir musim akibat cedera, dan tak punya kesempatan memamerkan desain tersebut Di tengah serbuan gosip, bahwa dirinya akan menjalani operasi ketiga dalam waktu dekat Marquez pun memamerkan corak helmnya, untuk MotoGP 2021 Langkah ini seolah menjadi tanda optimismenya, bahwa memang akan kembali balapan tahun depan Apa yang anda lihat dari luar adalah saya yang sebenarnya Saya ingin desain helm yang lebih sederhana, lebih banyak garis vertikal Ini pertama kali saya pakai gambar semut yang benar-benar merah di atas latar belakang yang merah juga Ungkap Marquez lewat Twitter Ia ingin meninggalkan desainnya yang lama, jadi ia meminta saya untuk mengubahnya Desain helm kali ini bisa jadi desain paling rumit yang pernah kami buat bersama Mark Jelas Dave Designs, pada unggahan yang sama Tahun ini, saya tak bisa memakai desain helm yang sudah kami siapkan untuk musim ini Saya sudah tidak sabar menunggu Inilah helm yang akan saya pakai pada 2021, desain oleh Dave Designs, tulis Marquez Seiring dengan dirilisnya desain helm terbaru Marquez ini Red Bull bahkan merilis dokumenter sepanjang 17 menit mengenai perjalanan Marquez Mendesain helm balapnya, bersama Soe dan pabrikan minuman berenergi asal Austria tersebut Pembalap tim Suzuki X-Star, Juan Mir, mengaku tak gentar untuk menghadapi Mark Marquez di MotoGP 2021 Namun, Mir juga menyadari bahwa ia masih harus terus meningkatkan performa Demi mempertahankan gelar juara dunia pada musim depan Pada sesi konferensi yang dilangsungkan di Madrid Spanyol kemarin, Mir mengaku puas dengan performa tahun ini Tetapi, ia juga tidak bisa cepat puas karena tantangan ke depan akan jauh lebih berat Mir menyadari kehadiran Marquez pada MotoGP 2021, akan menjadi tantangan besar untuknya Apalagi, sebelum ia merebut gelar juara dunia pada tahun ini, Marquez adalah penguasa gelaran MotoGP selama 8 tahun terakhir Tahun ini saya dapat menunjukkan bahwa kami kompetitif Kami tahu bahwa paket yang dibuat oleh Mark Marquez dan motornya sangat cepat selama 8 tahun terakhir Ungkap Mir, mengutip dari GP1 Karena itu, demi mengamankan gelar juara dunia MotoGP pada tahun depan, Mir ingin meningkatkan performa Bukan hanya kemampuan dirinya untuk meningkat, tetapi juga kekuatan motor milik Suzuki Untuk terus berada di puncak pada 2021, kami harus terus meningkatkan diri, membuat motor sedikit lebih cepat Lanjut pembalap berpaspor Spanyol tersebut Kami harus meningkat dalam latihan, memperjuangkan posisi terdepan dan kemenangan Semua ini akan diperlukan untuk melawan Mark, demikian kata Mir Terima kasih telah menonton!